Halo guys, terima kasih sudah klik video ini Jadi guys, hari ini aku dapat customer yang pengen touch up warna Nah, setelah ngobrol panjang lebar, ternyata customer ini pengen ubah gaya dengan warna-warna fashion Jadi disini aku cek dulu rambut C customer Nah, ini bekas speak up ya guys Di bawah sini, customer pengen warna ungu yang ungu banget gitu Dan ini level undercoat-nya udah pas ya guys Jadi nggak perlu kita bleaching lagi Di area luar sini, customer pengen warna asblown Jadi ini butuh di bleaching lagi guys Ini kita cek dulu kondisi rambutnya Dan ini rambutnya masih oke, masih kuat untuk di bleaching lagi guys Apalagi disini aku pakai campuran serum bone media plaque untuk bleaching krimnya Jadi aman lah ya Oke, kita ikat aja rambut area bawah ini yang bekas speak up book Karena ini kan nggak perlu di bleaching ya guys Nah, area ini tengah ke ujung kita bleaching guys Kita bleaching yang area ini saja dengan teknik sasak Supaya ada gradasi gitu guys Dan kita tutup pakai kertas isolasi Di bleachingan ini kita pakai oksidan 20V atau 6% saja Karena kita cuma butuh naik sekitar 2 level saja guys Untuk partingnya simple aja Yang penting area atas kepala itu kita ambil di tengah gitu ya guys Jadi dari area belakang kepala itu partingannya lurus sampai ke atas gitu guys Area samping kita ambil miring kayak gini Dan tetap kita sasak juga area pangkalnya Setelah sekitar 30 menit Ini bleachingnya udah cukup Udah pas Jadi kita cuci rambut Lalu aplikasi media plaque nomor 2 Kayak kita pakai conditioner gitu guys Terus kita diamkan 15 menit Setelah itu baru kita bilas Nah rambut ini gak perlu dikeringkan sampai yang kering banget gitu ya guys Cukup kita keringkan handuk saja Bisa langsung kita aplikasi warna yang dipilih Nah ini aku pisahin untuk pekebunnya Dengan parting zigzag gini Supaya hasilannya tuh nanti lebih berbaur gitu Gak rata segaris gitu guys Ini aku pakaiin inora screen Warna violet kode AV Media plaque Oksidan 20V atau 6% Perbandingan 1 banding 2 Kita tutup pakai kertas isolasi Supaya warna gak transfer ya guys Karena ini kan krim warnanya pakai oksidan Biasanya kalau pakai oksidan gini Warnanya tuh gampang transfer Atau pindah ke bagian lain Kalau misalnya langsung timpa menimpa gitu guys Apalagi ini violetnya tuh Yang pekat banget gitu guys Oke kita lanjut aplikasi area atas kepala Kita aplikasi dari ujung sampai rata Lalu kita blend ke area mendekati pangkal Supaya warnanya tuh nanti Bener-bener gradasinya tuh soft gitu guys Nah ini aku pakai krim warna mix Dua warna ya guys Pertama screen inora warna asblown kode 7C atau 7.1 Kemudian aku tambahkan sedikit warna screen inora 1C Atau 1.1 yaitu blue black Media plaque Lalu oksidan 20V 1 banding 1,5 Diamkan 30 menit Lalu rambut kita cuci Nah ini kita cuci dulu rambut yang berwarna violet Kita sampo Lalu bilas Lanjut lagi kita cuci rambut yang berwarna asblown Yang area atas ini ya guys Ini gak aku sampo guys Dicuci aja sampai bersih gitu Terus aku pakaiin masker media plaque Keseluruh bagian rambut Sebagai pengganti conditioner Nah masker ini bagus banget Kalau kita pakai di pencucian dalam pewarnaan ya guys Ini tuh fungsinya untuk mengunci warna Keringkan rambut Lalu kita spray dengan SG spray Sebelum rambut kita styling Supaya warna gak pudar saat kita styling Nah guys aku tuh suka banget sama warna violetnya ya guys Nah kalian yang suka warna-warna violet Kalian kayaknya wajib coba deh guys Inaura screen kode AV Ini tuh keren banget guys Kayaknya violet ini tuh wajib banget Ada dirang obat kalian ya guys Dan wajib banget masuk di list Warna recommend untuk customer Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.